Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah Surabaya Mengaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alayhi wa sallam Inna alhamdulillah Muhammadu wa nasla'inu wa alayhi wa sallam Na'udhu wa sallam Min shurur rahmatina Wasajjiaati amalina La'yahri illa ufala Adila Amayyun lila nahaadila Ash'hadu wa sallam Wa ala'idhallahu ahjau la'ishat Wa ala'adhu wa sallam Wa ala'adhu wa sallam Allahumma sallim wa sallim Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa salli Wa ala alihi wa salli wa salli wa sallam Wa ala alihi wa sallam Tentang Rukun islam yang ketiga Yaitu zakat Pada pertemuan sebelumnya Telah kita belajarin bersama Seputar Zakat Emas dan peran Atau Mata uang Yang Yang masuk disana Tercakup Di dalamnya Juga zakat uang Karena Dengan didiaskan kepada Emas Atau peran Kita jelaskan Mesoknya Kemudian Jumlah Yang Harus dikeluarkan Dan syarat-syarat Dikeluarkannya Sebenarnya Masih berkaitan Dengan Ada hubungannya Dengan Pembahasan Zakat Emas dan peran Adalah Zakat Perdagangan Hanya saja Memang Sebagian ulama Berbeda pendapat Dalam masalah ini Sebagian ulama Itu Tidak Membahas Masalah Zakat Perdagangan Karena tidak ada Nas Yang kotak Menjelaskan Hal Tersebut Tetapi Mayoritas ulama Memandang Bahwa Zakat Perdagangan Adalah Wajib Dan masuk Dalam Dalam Harta-harta Yang wajib Dijakati Hanya saja Kitab tersebut Tidak Dijelaskan Mereka Saya menuju Kepada kitab yang lain Dan disini Diantara kitab yang ringkas Yang mungkin Juga kami sarankan Untuk Masih Memilikinya Yang ditulis oleh Nukhbah Nukhbah Beberapa ulama Dikatakan Dikatakan Zakat Murud Tijara Zakat Murud Tijara Pakai istilah Murud Harta Perdagangan Barang Barang Daganan Yang dimaksud disini Adalah Semua Yang dipersiapkan oleh Seorang muslim Untuk Diperdagangkan Apapun itu Apapun itu Jadi Pembahasan Zakat Dijenis ini Itu lebih luas sekali Namun terikat Luas sekali Tapi terikat Luasnya Karena mencakup Semua barang Apa saja Tidak hanya emas Tidak hanya merah Tapi apa saja Terikatnya Terikat dengan Diperdagangkan Jadi apapun Yang seorang muslim Jual Dia jual Belikan Dia punya Memang sengaja Menjualnya Kulaan Untuk dijualnya Dibuat Kemudian untuk dijual Maka ini Masuk Dalam kategori Barang Daganan Dan termasuk Barang yang wajib Dijakati Misalkan Dia punya rumah Ya kan Maka pada asalnya Rumah itu pada asalnya Tidak wajib Zakat Tapi ketika seorang Memang kerjaannya Jual beli rumah Dia Jual beli rumah Maka sekarang Dia Maka Pada Barang Atau rumah Rumah yang Dia perjual Belikan ini Ada zakatnya Terkena wajib Zakat Maka masuk semuanya Ya Mau itu rumah Mobil Kalau dia jual Sayur mayur Mungkin Yaudah Itu termasuk Jadi barang Yang wajib Dijakati Bukan karena barangnya Tapi karena Diperjual Belikan Alasannya apa Banyak alasannya Di antaranya Karena pada Hakikatnya Orang Seorang Yang menjadikan Barang tertentu Diperdagangkan Dia membeli Sesuatu Untuk dijual lagi Itu dia Memiliki Barang tersebut Bukan karena Barangnya Tapi karena apa Karena cari laba Cari untung Di situ Dan keuntungan itu Berupa apa Berupa Berupa uang Berupa Berupa Dan uang Sepatkan Juga kemarin Di antara Harta yang wajib Dijakati Karena dikiaskan Kepada Emas Atau 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 Dan pada Harta-harta Untuk orang Yang meminta Dan untuk Orang-orang Yang miskin Bagaimana Dan karena Infakkanlah, keluarkanlah Sebagian Dari yang baik-baik Dari harta Yang kalian dapatkan Dengan usaha Sebagian pula mengatakan Maksudnya usaha disini Adalah perdagangan Mata Sabtu misalnya adalah Perdagangan Dan berdasarkan Keumuman S.A.W. kepada Sahabat Muadid Jabal A'limhum Anna Allah Haftaradu alayhim Sadaqatan Min amwalihim Tukhadu min adhudia'ihim Faturaddu'a Kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'limhum Kabarkan kepada mereka Bahwa Allah Mewajibkan kepada mereka Berupa Sodakoh Berupa Sodakoh Dan diantara makna Sodakoh itu zakat Zakat itu Terkadang Diungkapkan Dalam Al-Quran Al-Quran Hadith Yang kata sodakoh Makanya para ulama Mengatakan Sodakoh itu Ada yang wajib Ada yang sunnah Yang wajib itu Maksudnya adalah zakat Kalau ada Dapat sodakoh wajib Itu maksudnya adalah Zakat Allah wajibkan kepada mereka Sedekah Yang masyarakat Karena Allah wajibkan Dari harta mereka Diambil dari Yang kaya dari mereka Dan dikembalikan Kepada yang Fakir Di antara mereka Lalu dikatakan Di sini Walah Syakta'an Na'udhut Ijarot Iman Jika dilakukan Lagi bahwa Barang-barang Dagangan itu Adalah Harta Yang dimaksud Di sini Jadi ini Dari penunjukan Wajibnya Zakat Pada Barang-barang Dagangan Suruh Tujubi Zakat Sarat-sarat Wajibnya Zakat Pada barang Jadi Seperti apa Atau Barang-barang Dagangan Seperti apa Apa syarat-syarat Sehingga barang-dagangan itu Termasuk Barang-dagangan Yang wajib Zakat Sarat-saratnya Atau ketentuan-ketentuannya Harus terkumpul Semuanya Dan kalau kurang Satu saja Lagi sudah Nggak wajib Zakat Yang nggak wajib Zakat Yang pertama Barang itu ada Medik dia Yang dia dapat Dengan Usaha Seperti Membelinya Atau Dia dapatkan Dari hadiah Atau dia dapatkan Dari hadiah Maka tidak termasuk Dari harta Yang Dari harta Perdagangan Yang wajib Zakat Yaitu harta Yang dia dapat Dari warisan Tidak termasuk Harta yang dia dapat Dari warisan Atau harta yang lain Yang dia dapat Karena terpaksa Bukan karena Pilihan dia Bukan karena Usaha dia Iya kan Harta warisan Dapat karena Maunya dia Enggak kan Terpaksa Dipaksa enak Terpaksanya Mau nggak mau Kan dapet dia Gitu kan Anak nggak mau Terdapat Penuh Tapi terpaksa Enak Tapi bukan Wajib Utang Perhatikan disini Jadi yang pertama Harta ini Harta yang dia dapat Dengan usaha dia Termasuk Diusahakan Hadiah juga Termasuk usaha Perusaha Usaha Dari mana Bagaimana bentuk Usahanya Jelas Itu dari usaha Memang Ada orang Nggak kenal Ngasih hadiah kantum Enggak Yang ngasih hadiah kantum Itu orang-orang Teman Iya kan Orang-orang yang Menghargai antum Orang-orang yang Menghormati antum Kan begitu Antum dapat Kehormatan Di mata dia Dapat dihargai Di dia Bukan kadari usaha Usaha Itu ada Termasuk Termasuk usaha Oke Baik Lanjutkan Ini yang pertama Makanya Kalau harta warisan Seandainya Mau dia jual Maksudnya Misalkan Dia punya toko Dia toko Atau Dia jual Termasuk Yang dia jual Di antaranya Adalah harta Dapat dari warisan Maka Ketika dia Mau menghitung Harta perdagangannya Barang yang dapat Derewasan Nggak ikut dihitung Ya Nggak ikut Nggak ikut dihitung Yang dihitung adalah Yang dia dapat Dari ulaan Beli Di Dapatkan untuk Atau dia dapat Dari hadiah Mungkin ya Kemudian dipersiapkan Sekalian lah Saya jual juga Maka itu juga bisa Masuk dalam Hitungan tersebut Tapi yang dapat Dari warisan Atau yang lainnya Wasiat Dan sebagainya Maka tidak Masuk Yang kedua Yang kedua Anjam liqaha Bini adib tijau Dia memilikinya Memang untuk Tujuan Diperdagangkan Dijual lagi Diperdagangkan Makanya kalau Mobil kita Kita beli Tidak diperjual Maka bukan Berdagangan Masih pun Satu hari Misalkan Menjualnya Mobil harganya 500 juta Berarti kalau Diukur dengan Mas keman Sudah sampai Nisot belum Sudah sampai Nisot Tapi saya Membelinya Tidak untuk Dijual Cuman pada Satu saat Saya butuh Saya mau jual Saya mau jual Tetapi Dari awal Saya mau jual Tidak laku-laku Sampai bertahun Setahun Atau dua tahun Karena ada yang Seperti itu Apakah wajib Jakar Kan Mobil ini Sudah saya Tawarkan Sudah semenjak Setahun yang lalu Dan nilainya Melebihi Dan sudah berlalu Satu tahun Apakah wajib Jakar Jawabannya Tidak wajib Jakar Tidak wajib Jakar Karena memang Karta ini Dari awal Dia Niat Dia memilikinya Bukan untuk dijual Bukan untuk dijual Tapi Dia awal yang membeli Memang untuk dimiliki Untuk dimanfaatkan Untuk dipakai Begitu ya Maksudnya Allah Jadi barang dagangan itu Memang dia Memilikinya Entah itu dari membeli Entah itu dari hutang Entah itu dari nyewa Atau minjam Kok nyewa ya Minjam Niatnya untuk memang Dijual Nah itu barang Dagangan Istilahnya Kalau jualan Pulaan Pulaan Atau dia buat sendiri Memang niatnya Itu dijual Buat sendiri Mungkin dia Sekalian produksi Sekalian jual Sekalian produksi Sekalian Jual Ini dari awal Dia buat Memang bukan untuk dipakai dia Tapi memang niatnya Itu dijual Maka ini termasuk Barang dagangan Dan termasuk Yang wajib Dijakati Yang ketiga Anta Tuduga Kima Tuhan Nisoh Nilainya Sudah mencapai Nisoh Nilainya sudah Mencapai Nisoh Itu kan Berarti Dihitung Dari makanya Kalau kita dagang Terutama kalau dagang besar Kalau kita kecilan Kita dagang besar Makanya yang enggaknya Kita menghitungnya Seperti pembahasan kemarin Ketika nanya Jadi dihitung Pertama modal Dari modal sudah ketahuan Sudah modalnya besar Mudah Sudah Misalkan Modalnya 500 juta Sudah Dari awal sudah masuk Nisoh Karena memang barang itu Sudah dari awal Sudah menyampai Nisoh Tinggal tunggu tahun depan Dilihat lagi Kalau masih sampai Nisoh Dikeluarkan Sudah kan Kalau belum sampai Nisoh Maka handahnya Diperhatikan Diperhatikan Kalau dia yakin Ini jumlah besar Kira-kira dalam 5 juta Kayaknya sampai Nisoh Segera dihitung Ya Segera Segera dihitung Bagaimana menghitungnya Menghitungnya itu Yaitu Semua barang Yang ada itu Hargai Dinilai dengan harga Dengan uang Dengan Nilainya di hari itu Bukan dengan nilai Ketika dia membeli Bukan ketika Bukan Tapi di hari itu Kemudian Ditambah Pi utang Kalau memang dia Ada pi utang ke orang Ditambah itu Ya Dan dikurangi Hutang Ini kalau dagang Biasanya Selain dihitung Jauh Hutang Ya ada orang datang Naruh barang Terus gitu kan Kan naruh barang Nanti uangnya setelah Setelah Laku semua Kan ini Hutang Ini kan Hutang Maka dikurangi Hutang tersebut Sama dikurangi Yaitu Nafkahnya Kalau memang Nafkah dia dan keluarganya Bersandar pada Kerjaannya tadi Pada Dagangannya tadi Maka bisa Seperti itu Ini kan biasa Kalau perdagangan Dia punya Apa namanya Hitungan keluar masuknya Uang besar Dan umumnya Hitungnya setahun Setahun baru Nanti Tutup buku Nah itu dilihat Antara Pengeluaran Oh antara Barang yang ada Sekarang berapa Gitu kan Kemudian Dilihat Piutangnya Ditambahkan Yang piutang Dikurangi dengan Hutang Sama dikurangi dengan Uang yang Yang buat Belanja Buat Nafkah Dirinya Dan keluarganya Nah Kalau sama ini Sob Maka ditulis Dicatat tangga Kemudian Itu tunggu Tahun depan Di tanggal yang sama Dari bulan Dijriyah Dihitung lagi Dihitung lagi Kalau sampai ini Sob Maka wajib Zatar Berapa Apanya 2,5% 2,5% Nah mudah Dikata itu Makanya dikatakan Disini Apabila telah Berlalu Satu tahun Kepemilikan Isha Tersebut Maka Barang-barang Yang tersebut Dinilai Dengan Salah Satu Apakah Emas Atau Kera Berapa Nilainya Kalau Emas 85 Gram 24 Sebanyak 85 Gram Kalau Perak Banyak 200 Dirham Atau 595 Gram Hanya saja Seperti kita sebut Untuk zaman ini Perak Tidak bisa Dijadikan Sandar Hanya Emas Faidah Setelah Dihitung Setelah Berlalu Satu Satu Tahun Ya kan Maka Katanya Apa Faidah Balagotil Kima Nisoban Apabila Nilainya Mencapai Nisob Wajab Fihah Rubu'un Asyri Maka Wajib Dikeluarkan Sebanyak Seperempatnya Sepuluh 2,5 2,5% Dari apa Tadi Dari Nilai Nilai Barang-barang Dagangan Ini kalau Barang Dagangan Termasuk Sebagian ulama Yaitu Memasukkan Masalah ini Yaitu Wajibnya Zakat pada Barang yang disewakan Barang Yang disewakan Seperti Rental Mobil Atau Kontrakan Kos-kosan Kos-kosan Iya kalau kosan Kita gak punya kos-kosan Kalau kos-kosannya Apartemen Kos-kosan Kos-kosan Apartment Yaitu Kalau kos-kosan Tapi Mungkin kos-kosannya Punya 50 Tamar Nah Itu juga Masuk disini Juga masuk Disini Mobil pribadi Enggak Tapi kalau mobil Direntalkan Juga termasuk Di antara yang terkena Wajib Zakat Apa saja Apa saja Yang disewakan Cuman Sarannya sama Mencapai Nusok Kemudian Kepemilikkan Nusok Berlalu selama Setahun Hanya saja Untuk Untuk Barang yang disewakan Cara penghitungannya Beda Cara penghitungnya Beda Barangnya Enggak ikut Dihitung Yang dihitung Hanya keuntungannya Yang dihitung Hanya Keuntungannya Contoh Misalkan Seorang Punya Apa ya Kontrakan Ya Dia Ada Pemasukan Ya Pemasukan Jadi Rumusnya Begini rumusnya Hasil Dari Sewa Ya Hasil Dari Sewa Dikurangi Perawatan Dan Dikurangi Nafkah Kalau memang Nafkahnya Dari situ Dikurangi Nafkah Tapi kalau Nafkahnya Nggak Ya Ini berkaitan Dengan Kalau memang Dia Nafkahnya Diambil Dari situ Jadi orang Beda Kalau memang Pada asalnya Dia Nambil Dari Nafkah Itu Misalkan Seorang PNS Misalkan Nah Seorang PNS Punya Usaha Kontrakan Kontrakan Kesehariannya Nafkah Dia Dari Gaji Maka Jangan Dipaksa Paksakan Dari Kontrakan Ya Sudah Berarti Kontrakan Dari Dengan Nafkah Dengan Nafkah Dini Untuk Dan juga Keluarganya Begitu Bagaimana Menghitungnya Tadi Pertama Hasil Dari Kontrakan Tersebut Dikurangi Perawatan Ya Dikurangi Perawatan Misalkan Kontrakan Punya Kontrakan Berapa Sepuluh Bagaimana Sepuluh Saya Bayangkan Sepuluh Satu Bulan Satu Pemberakan Sebulan Biar Sampai Nusof Saya Kita Buat Dua Juta Dua Juta Besar Bagus Gak Di Surabaya Gak Di Sinotok Bagaimana Saya Tahu Bagaimana Dua Juta Sepuluh Ya Berarti Sebulan Berapa Bagaimana Biar Bagaimana 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 Ketemunya Sebulan Sebulan Kalau Sepuluh Ya Sudah Dua Puluh Juta Ya Ya Dua Juta Kan Kontrakannya Sepuluh Satu Satunya Dua Juta Sebulan Sebulan Anak 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 Dia Tahu Dia Pernah Kontrak Dulu Pernah Berarti Sebulan Dia Pernah Memasukkan Dua Dua Juta Dua Juta Maka Dihitung Tahu Dihitung Atau Kalau Dia Enggak Bingung Setelah Setahun Baru Dihitung Karena Orang Biasa Pembukaan Setahun Tunggu Setahun Dihitung Setahun Dihitung Ternyata Pernahsukan Ketemunya Berapa Dua Puluh Kali Sepuluh Dua Ratus Dua Ratus Tambah Berapa 40 240 Kemudian Dikurangi dengan Perawatan Nah Biaya Biaya Itu perawatan Biayanya Berapa 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 Juga Dia Tentang Nafkah Nafkahnya 90 Juta Tinggal 100 Juta Tinggal 100 Juta Sampai Nisob Sampai Nisob Kalau Sampai Nisob Berarti Tunggu Tahun Depan Nah Hitung Lagi Tahun Tahun Depan Kalau Tahun Depan Kemudian Masih Sampai Nisob Maka Wajib Zakat Wajib Meluarkan Sebesar 2,5 5 Baru 20 6 Waduh Jelas Ada yang banyak Suara Yang gentle Laki-laki Itu begini Bukan begini Ada Coba Nanti Yang nanya Pas Saya pengajian Nanya Mempek-mempek Nah Zen Sebentar Jakat apa Kontrakan Jakat Sewa Jakat apa Jakat Harta Bukan Jakat Harta Itu Pasti Umum Jakat Uang Jakat Mas Jakat Pempera Barang Jakat Nah Begini Kalau Barang Barang Kalau Yang Membangun Kemarin Itu Boleh Dikumpulkan Semuanya Kemarin Kemarin Itu Mencakup Mas Perak Uang Dan Juga Perhiasan Terbuat Dari Mas Dan Perak Itu Boleh Digabungkan Semuanya Ya Dinilai Dengan Uang Ya Dinilai Dengan Emas Maksudnya Dinilai Dengan Harganya Emas 85 Gram Saat Itu Seperti Itu Caranya Tapi Kalau Urut Dijaro Beda Lagi Ini Terpisah Ini Hal Yang Beda Jadi Dipisah Dengan Uang Yang Kita Simpan Jadi Bedakan Dengan Uang Yang Kita Simpan Perhitung Ini Sendiri Ini Ini Sendiri Karena Yang Yang Ini Berputar Yang Itu Dimiliki Kemudian Yang Kedua Yang Ini Yang Kita Simpan Berupa Mas Termasuk Uang Nilainya Mas Tapi Yang Disini Itu Macem Macem Ada Kangkung Ada Sawi Ada Kacang Begitu Jadi Tidak Bisa Dikumpulkan Yang Tadi Yang Pembahasan Kembali Itu Bisa Karena Memang Sejenis Tapi Yang Ini Jenis Yang Yang Berbeda Ini Usahanya Usaha Oh Dagang Dagang Pakaian Baik Terima Tidak Jadi Pertanyaannya Adalah Ini Musyaroka Atau Mudorobah Jadi Kerjasama Bermitra Ya Atau Saling Berinvestasi Kerjasama Satu Dagang Satu Perdagangan Dimiliki Oleh Beberapa Orang Nah Bagaimana Zakatnya Apakah Sesuai Dengan Kepemilihan Orang Satu Kesatuan Jawabannya Satu Kesatuan Karena Ini Milik Tiga Orang Atau Lebih Tapi Ini Satu Dagangnya Dagangannya Adalah Satu Jadi Cara Menghitungnya Adalah Disatukan Digabung Semuanya Jadi Yang Karena Yang Dilihat Itu Bukan Pada Pemiliknya Sekarang Tapi Ini Satu Kesatuannya Dagang Ini Satu Kesatuan Saya Gambarkan Lagi Misalkan Dagang Pakaian Tadi Satu Toko Tapi Pemiliknya Disini Itu Ada Tiga Orang Yang Satu Yang Kerja Yang Satu Yang Modalin Atau Yang Kedua Yang Tiga Yang Termasuk Punya Punya Modal Memang Pemiliknya Ada Tiga Cuman Barang Ini Satu Kesatuan Nah Sementara Zakat Sementara Yang Dilihat Pada Zakat Seperti Ini Bukan Pada Orangnya Tapi Apada Pada Barangnya Zakat Urut Dijarok Pada Barangnya Dan Maka Cara Melihatnya Lihat Barangnya Ada Jangan Dibagi Tapi Dihitung Dulu Nah Dihitung Dulu Pada Zakat Tersebut Baru Setelah Selesai Mengenai Zakat Dibagi Setelah Itu Setelah Zakat Selesai Zakat Dikeluarkan Kalau Memang Sudah Sampai Berlalu Sampai Haul Haul Dibagikan Hasilnya Sesuai Dengan Pembagian Itu Baik Itu Baik Kalau Seperti Itu Berarti Yang Punya Orang Kafir Dipisah Dipisah Punya Bagian Orang Kafir Dipisah Ya Betul Bagian Yang Kafir Berapa Persen Itu Dipisah Jadi Misalkan Ketemu Barang Itu Setelah Dihitung Ketemunya Satu Miliar Bagian Si Kafir Itu Misalkan Tiga Puluh Persen Ya Kan Maka Punya Kafir 7% Ya Berarti Kan 700 Juta Ya Berarti Yang Dilihat Hanya 300 Juta Oleh Karena Misalkan Saya Gambarkan Uang Itu Sebanyak 100 Juta Mudah Ya 100 Juta Kemudian Setelah Di Ambil Dipotong Punya Si Kafir Ini 70 Juta Karena 70% Kan Tinggal 20 Juta Maka Tidak Wajib Jakar Karena Tidak Sampai Misop Kenapa Begitu Karena Yang Wajib Jakar Itu Harta Orang Muslim Harta Orang Muslim Tidak Semuanya Ketika Itu Tadi Kalau Saya Masuk Semuanya Ketika Semuanya Sama Sama Muslim Baru Qawfiq Baru Qawfiq Sekitar 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 Gram Velvet D晚 injuries Perhitungan Pertama Tama работ Empat estrut Tapi ketika dihitung lagi Di akhir tahun Kembali lagi Pertanyaannya adalah Naik turunnya harga Kan setelah kepemilikan Kepemilikan Yusof Yang kedua adalah Kepemilikan Yusof ini kan berlalu satu tahun Nah di antara satu tahun ini Hartanya naik turun Dimana kadang-kadang Turun sampai gak sampai Yusof Nah disini para ulama Mereka ada pendapat Cuman Pendapat yang rojir adalah Naik turunnya harta diantara Satu tahun itu tidak dilihat Tidak dihitung Karena menyulitkan Karena menyulitkan Ada orang memang hartanya banyak Tidak mungkin turun dari Yusof itu Mudah dengan masalah Atau memang gak punya sama sekali Sama gak sampai Yusof Itu juga tenang Ini orang yang nanggung Banyak ya Banyak sekali Naik turun Naik turun Kata ulama Itu menyulitkan Dan sangat berat sekali Bagaimana seorang setiap hari Itu lihat Kalau di akhir tahun Atau di setahun Setelah berlalu haul Dilihat sampai Yusof Ya sudah Bayar Tapi kalau pas ditunggu itu Tidak sampai Yusof bagaimana Berarti tidak bayar Kapan bayarnya lagi Ya tunggu sampai Yusof Setelah sebulan Sampai Yusof lagi Alhamdulillah Berarti bayar ketika itu Tidak Tidak bayar Esof lagi Lumpa tahun lagi Gitu Mudah Islam itu mudah Islam itu ringan Tidak memperhatikan Allah Ta'ala Alhamdulillah Baru-baru Bapak 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 Nah Badi Nah ini Ini Juragan Tadi Tuan Tanah Tuan Tanah Banyak Badi Bagaimana dengan Badi Apakah dia masuk Jakar Perdagangan Nah Ya kembali ke tadi Antum Apakan Antum dapat panen Atau Antum Jagan Kalau memang Masuknya adalah panen Masuk nanti Pembahasan yang disini Yaitu Jakar Hasil Bumi Atau hasil Namanya Zakatul Hubuh Zakat dari Biji-biji Di pembahasan ini Anak-anak-anak Lebih contoh Bukan pembahasan Di kitab yang lain Jadi Yang Ya Dari Harta yang dikeluarkan Dari perut bumi itu Ada yang berupa Biji-bijian Buah-buahan Termasuk Adalah tambang Dan diantaranya adalah Harta karun Kita bahas Harta Harta karun Cuman disini Tidak seperti itu Pembahasannya Nanti insya Allah Kita Jelaskan Ketika pembahasannya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tolong belajar Tolong belajar nulis Memang salam penyakitnya Ketik-ketik Cetak Bagus tulisannya Belajar Ada waktu untuk Nulis Sakit mata Jadi pertanyaannya Jemaah Ini Ada seorang Bayar zakat Melebihi Takaran yang wajib Dia bayar Apakah Zakatnya sah Sah zakatnya Sah zakatnya Dengan Dengan niat Bahwasannya Dia bayarkan Zakatnya Sesuai dengan takarannya Selebihnya Itu sifatnya adalah Sodankoh Mustahabah Nafilah Nah Nafilahnya Afdol Bahkan Seandainya Seorang Mengeluarkan Dari hartanya Sebelum sampai ini Sob juga Afdol Bismillahirrahmanirrahim Minta maaf Sebelum bertanya Sudah minta maaf Pasti Kacau Kalau seorang Memilih Harta lebih Memiliki Harta yang lebih Yang jika Ditunggu Setahun Haul Itu bisa Mencapai Misop Tapi karena Hidup yang Berlebihan Sehingga tidak Bisa mencapai Misop Setiap Haulnya Apakah hal ini Termasuk Lari dari zakat Jawabannya bukan Lari dari zakat Mungkin Lebih Masuk pada Lebih kena ancaman Boros Lebih Lebih Kepada boros Karena Sebenarnya Seorang Kalau memang Niat Sengaja Lari dari zakat Misalkan Cukup Harta dia Uang dia Dia belikan Aset Dibilikan Aset Sudah Aset Tidak ada Kewajiban zakat Belikan tanah Belikan rumah Ya kan Tidak ada Kewajiban zakat Bulan depan Wajib zakat Ya kan Biar tidak Kena zakat Hari ini Saya membeli Tanah Sudah Tidak ada Wajib zakat Tapi Masa kita Main Dengan rumah Cuma Tahan Sekali lagi Kita main Dengan yang Berikan Tapi Kalau yang Moden ini Bukan Ini memang Boros Yang mana Bisa Diting Hidup Yang Cederhana Ini Lebih Kepada Boros Baruk Cukup Baruk Bisa Disampaikan Dalam Kesepan Ini Semua Kita Dukukkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh